hai 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 semuanya selamat datang di markimap Mari kita makan Mbak Ibu lapar yuk kita makan siang ya pas banget makan siang aku punya poin remit kelatin itu bisa ditukarkan sama vouchernya untuk makan pak gendut pas banget saya lagi nggak punya uang di tanggal tua ini langsung aja ya ke toko indosuara indosuara yang bisa tuker voucher amitilat hai hai kita udah sampai di toko indosuara bawah tanah toko baru ya Dut ya berarti tokonya di bawah tanah ya iya di bawah tanah emang bener kan nah temen-temen karena kita lagi akhir bulan aku mau ajak pak gendut untuk makan gratis akhirnya makan lagi makan gratis makan gratis itu dari vouchernya remit kilat jadi aku tadi udah punya poin nih Pak gendut terus aku udah tukar pakai vouchernya jadi kita tinggal tukar vouchernya ke voucher makan aja nggak apa-apa biarin aja lewat itu siapa barusan oke 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 kita langsung masuk ke tomonya let's go toko Terima kasih telah menonton Terima kasih Renit Kilar Terima kasih Renit Kilar Nah disini pak gendut pesan apa pak gendut Tadi saya pesan bakso beranak Ya yang aku denger di indosuara ini Yang paling terkenal itu baksonya Nah yang paling keren lagi Dia disini bisa kasih kita indomie spesial Spesial Nah biasanya aku tuh orang yang paling males makan indomie Karena males masak Kita langsung makan dulu aja ya temen-temen ya Nanti setelah kita makan baru kita review Terima kasih Ya Pak Gendut, sekarang kita ronde ke 2 Gila kan Tadi awal-awal makan ringan-ringan, sekarang cukup berat nih ya Cukup berat nih, liat Aku ada sate nih Pak Gendut Pak Gendut ada apa? Ayam bakar Ayam bakar nih Terus aku juga disini juga terkenal sama sate sama ayam bakarnya Gile Ini udah sampe berluda-luda nih udah gak kuat Berluda-luda Yuk kita langsung makan aja ya Pak Gendut ya Kita makan dulu Makan dulu Halo Udah kenyang? Kenyang banget ya Kita tadi makan 4 4 porsi 4 menu 4 porsi Aku mau review Indomie deh Nah yang paling spesial dari sini adalah Pertama dimasakin Oke ya itu paling bener Terus dapet bakso Dapet sayur Dapet juga telur Wah gila Enak banget Terus bisa Ada gratis lagi tadi kan Minum Minum bener Air putih Air botol gitu loh Itu enak banget Pak Gendut Lanjut Pak Gendut gimana? Kalau menurut saya sih rasa Karena Indomie dulu ya Yang Indomie yang pertama kali itu rasanya enak Dan tapi karena saya lebih suka yang mie yang sangat matang yang lebih lembut Tadi kan agak masih keras gitu kan Saya kurang suka sih mie yang kayak gitu sih Tapi mungkin kita bisa request ke tukang masaknya Sama saya juga gak bisa makan begitu terlalu bisa makan pedas Jadi tadi maksud saya kepedesan tuh Indomie-nya tadi Oke Oke guys Dan makan bahan bakso-nya juga lembut Enak kok Enak Dapet bakso Pas Dapet bakso Nah nextnya kita Apa makan apa tadi? Bakso Bakso beranak Bakso beranak Nah aku sih Aku ya Kalau aku Baksonya itu Aku emang suka banget Dari kuahnya itu Berasa banget Kaldunya Terus habis itu Dari baksonya itu Kayak dia tuh emang padet banget Dagingnya kan Padet ya Terus dalamnya tuh Emang beneran ada anaknya Dan anaknya tuh kecil-kecil Gak cuman anaknya Jadi dia dapet kayak tetelan gitu juga Oke kikil ya Kikil kayak gitu Selain anaknya Dia dapet kikilnya juga Terus anaknya tuh kalau ngasih aku Itu gak ada 6 apa berapa gitu Tadi pas aku peluarin aku itu Berarti kayak anak anjing juga ada Oh iya Enak kucing ya Anak kucing Nah kayak gitu temen-temen Enak banget Sumpah Terus Kamu bisa pilih Tadi kan kita ditanya pilihkan Mau pilih Pilih ya Mau soun Atau mau mie Mie puning Mie puning Betul Kalau aku Mantap Oke kalau review dari saya Untuk bakso Yang bakso beranak Ini pertama kali saya mencoba Bakso beranak Dulu pas di tempat saya kan Saya berasal dari Malang kan Di Malang kan terkenal dengan bakso Bakso malang Iya bakso malang Sekarang saya pertama kali Makan bakso beranak Dan ini menurut saya Bakso beranaknya ini cukup Enak Enak Dan Halo Halo Ini tergantung preferensi orang-orang sih Kalau saya lebih suka bakso yang menggunakan Mie kuning Oh iya Paling enak itu Oskap samsagap Tau gak itu apa Tau gak itu Bakso mas Agus Soalnya ini tempat saya yang jual bakso Cuma mas Agus Dari pertama kali Indomie dulu ya Indomie dulu 5 lah Indomie Oh iya itu pasti 5 ya Pasti 5 Indomie Apalagi ditambahin sama Telur sama bakso Sama kerupuk Oh iya sama kerupuk Paya kita dibonusin kerupuk sama emasnya Oke sekarang yang bakso Kita 1 sampai 5 ya 4 setengah 4 setengah Ih kita bareng kan Oh Ih Oke Oke Satu Dua Tiga Empat setengah Empat setengah Kenapa? Karena aku juga sama Tadi juga sebenarnya aku lebih suka Mie kuning Tapi aku kira Karena Pak Gendut yang pesen Jadi aku uning Aku kira deh Moso Ya saya ini Orang ini moso Ngide gitu loh Moso ngide Makan pake so Oke Oke Next Yang kedua Kita ronden Saya mau review ayam bakarnya Karena yang disini Yang terkenal itu Ayam bakar dan bakso Nah Ayam bakarnya itu Bener-bener lembut banget Terus menurut aku Dia tuh Kayak sausnya Sausnya itu Bener-bener ngeresep ke dalam Gitu loh Pak Gendut Bener-bener ngeresep ke dalam Wah itu enak banget sih Bener-bener Terus Dia dikasih nasi Dikasih lalapan Juga Kayak gitu Oke Rasanya bagaimana? Mane? Kalau rasanya itu Emang lebih dominan tuh manis Namanya juga ayam bakar ya Kan Pak Gendut ya Lebih dominan Manis karena dia ada kecapnya Kayak ada bumbu-bumbu rahasianya Kayak gitu Dan sambalnya dong teman-teman Kamu harus cobain sambalnya Sambalnya tuh gak dijual Katanya itu bikin sendiri Wow Jadi sambalnya itu Teman-teman harus cobain Oke Kalau review dari saya Tentang ayam bakarnya Yang paling unik dari sini Menurut saya apa? Ayamnya tuh empuk Dagingnya empuk banget Jadi enak Untuk apa ya Sangat pleasant sekali Makan di mulut itu Pleasant tuh apa? Biasanya tuh sangat Nyaman Seperti nyaman Sangat apa ya? Semonggo Semonggo Oke next Yang terakhir ya tadi ya Yang terakhir itu Sate maya Sate ayam Sate ayam ya teman-teman ya Jangan sampai saya lupa Itu namanya Sate ayam Jadi kita satu porsi itu Dapet empat tusuk ya tadi ya Benar-benar Menurut aku tuh lembut Terus dia kan Benar-benar saus kacangnya tuh Dikasih tuh banyak banget Benar-benar banyak Terus habis itu kayak berasa banget Saus kacangnya Dan dia juga Ayamnya itu Satenya itu lembut Gimana apa genut? Kalau saya kan Karena saya ini dari Malang Jadi dekat dengan Madura Atau sate Madura Anda kok dekat sama semuanya? Saya gak dekat sama-sama Sapa-sapa? Anda dekat dengan Nyeror hidung? Karena kalau Sate Madura itu Terkenal dengan Satenya yang lebih kecil Kalau ini kan tadi Saya melihat Sate dagingnya Lagi agak tebal Oh iya Iya agak segini kan Kayak kecil-kecil gitu kan Gak kurus-kurus Oh iya sih Kalau misalnya Kalau sate Madura itu Kenapa dia bisa Kelihatan lembut Karena dia Dagingnya dikit-dikit Di panasih Itu semakin cepat Untuk masak Matang Kayak itu Jadi kenapa Bisa lebih lembut Kalau di sate Madura Ya tapi untungnya Sate disini kan Meskipun agak tebal Tapi Rasanya juga Enak Dan tekstur Dagingnya itu Lembut juga Untungnya Berarti Saya gak tau Gimana cara masaknya Tapi Terbaik lah Terbaik Oke langsung Disi aja ya Pak Gendut ya Untuk Sate ayam Sate ayam Satu Dua Tiga Lima Empat setengah Oke Lima 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 Oke Empat setengah Saya bakar Kalau menurut aku Dia agak lebih kering ya Terus Ayam bakar Satu Dua Tiga Lima Terus lu Sakit banget Gila Aduh Nah Nah teman-teman Lima Untuk Ayam bakar Jadi pokoknya teman-teman Harus datang kesini Harus cobain Selain cobain Terus kita bisa Pakai voucher Dari Remade kilat ya Betul Kita bisa dapet potongan 100 MP Lumayan kan Lumayan loh teman-teman Akhir bulan juga lumayan Datang kesini Tapi katanya nih Pak Gendut Kita tuh boleh Cuma ngopi dan ngeteh aja Nice Saya suka ngopi Ya Ngopi dan ngeteh aja Nongkrong Disini juga boleh Katanya di belakang Juga boleh nongkrong Oke Betul Nah Sampai sini dulu aja ya Markimak yang apa Gendut ya Kita mau ngapain Kita mau ngopi dulu Ngopi dulu Ngopi dulu Ngopi dulu guys Oke Jangan lupa nonton Markimak Oh jangan lupa Iya Wai selalu Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya Di Markimak Mari kita makan Naa Naa Teng 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 Terima kasih.